Halo semuanya, jumpa lagi di Naufal Official Channel. Halo Besti, apa kabar? Pada kali ini, kita akan membahas tentang Google Palem E. Selamat menonton. Google Palem E, sebuah langkah menuju Artificial General Intelligence, AGI. Minggu ini, peneliti AI di Google telah mengungkapkan Palem E, model bahasa multimodal yang diwujudkan dengan 562 miliar parameter. Saat ini, banyak jika tidak sebagian besar pembaca kami telah menggunakan cat TGPT, Chatbot yang tersedia untuk umum yang dikembangkan oleh perusahaan AS, OpenAI. Berdasarkan rangkaian model bahasa besar GPT-3, kemampuannya yang kuat telah menjadi berita utama di seluruh dunia. Meskipun jauh dari sempurna, 175 miliar parameter program dapat menghasilkan tanggapan. Terperinci dan mengartikulasikan jawaban di berbagai bidang pengetahuan. Dengan model berikutnya yang kemungkinan besar akan lebih besar dan lebih canggih. Tes Turing sekarang tampaknya sangat mungkin akan dilewati pada akhir dekade ini. Atau lebih cepat. Namun, ada jurang yang lebar antara chatbot mirip manusia, yang dapat dianggap sebagai AI. Lemah atau sempit dan tonggak sejarah kecerdasan umum buatan, agi, atau AI, kuat, yang jauh. Lebih dalam. Terlepas dari kinerja cat TGPT yang mengesankan. Itu termasuk dalam kategori sebelumnya. Model AI masa depan perlu memenuhi sejumlah kriteria sebelum dapat dianggap sebagai agi. Di antaranya adalah kemampuan untuk mengingat informasi yang telah dipelajari sebelumnya dan menerapkannya pada tugas-tugas baru dan berbeda. Agi Sejati akan mendemonstrasikan kemampuan untuk mempelajari hampir semua hal. Bahkan dari pengalaman yang tidak pernah diprogram oleh pembuatnya untuk ditangani. Menyelesaikan sebagian besar masalah semudah manusia. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa agi membutuhkan kognisi yang diwujudkan. Dengan kata lain, kehadiran fisik berupa tubuh robotik. Untuk berinteraksi secara penuh dengan lingkungan dunia nyata. Sementara Android yang kualitasnya sebanding dengan data dari Star Trek mungkin merupakan prospek yang jauh, tonggak sejarah agi tidak selalu membutuhkan mesin yang tidak dapat. Dibedakan dari penampilan manusia. Minggu ini, tim dari Google dan Technical University of Berlin telah mengungkapkan apa yang mungkin dianggap sebagai awal atau proto-agi. Ini menggabungkan model bahasa visual multimodal, VLM, dalam robot seluler. Yang dapat merasakan dan menjelajahi dunia di sekitarnya. Palem E, demikian nama sistemnya, adalah VLM terbesar yang pernah dikembangkan. Dengan 562 miliar parameter, lebih dari tiga kali lipat dari cate GPT. Itu dapat mengumpulkan aliran data dunia nyata yang berkelanjutan, seperti objek dan warna. Memasukkan informasi itu ke dalam model bahasa yang kuat. Dengan demikian, itu membangun hubungan antara kata-kata dan adegan visual. Hal ini memungkinkan Palem E untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan melakukan tugas baru. Tanpa perlu pelatihan ulang. Dalam satu video demo, Palem E merespons perintah bawakan naufal keripik nasi dari laci. Yang mencakup beberapa langkah perencanaan. Serta memasukkan umpan balik visual dari kamera robot. Itu terus melakukan tugas ini bahkan ketika diinterupsi oleh seorang peneliti manusia yang Mengambil keripik beras dan mengubah lokasitasnya. Dalam tes lain, robot yang sama menyelesaikan perintah bawakan saya bintang hijau. Objek yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Selanjutnya, contoh pembelajaran disajikan oleh peneliti. Dalam satu kasus, instruksinya adalah mendorong balok merah ke cangkir kopi. Kumpulan data hanya berisi tiga demonstrasi dengan cangkir kopi di dalamnya. Tidak ada yang termasuk balok merah. Dalam tugas generalisasi lainnya, robot mampu mendorong balok hijau ke kura-kura meskipun belum pernah melihat kura-kura. Tersebut sebelumnya, analisis yang lebih rincin diberikan oleh makalah tim. Di mana mereka mengonfirmasi bahwa Palem-E menunjukkan transfer positif, yang berarti dapat Mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dari tugas sebelumnya ke tugas baru. Yang mengarah ke kinerja yang lebih tinggi daripada tugas tunggal. Model robot tugas Palem-E, selain dilatih dalam tugas-tugas robotika, adalah seorang generalis bahasa visual dengan kinerja canggih pada OKVKIA. Dan mempertahankan kemampuan bahasa generalis dengan skala yang semakin meningkat. Kata tim tersebut, meningkatkan ukuran model bahasa mengarah pada kelupaan bencana yang jauh. Lebih sedikit saat menjadi agen yang diwujudkan. Model kami menampilkan kemampuan yang muncul seperti rantai pemikiran multimodal. Dan kemampuan untuk bernalar pada banyak gambar. Meskipun pelatihan hanya pada petunjuk satu gambar. Menurut Google, fase penelitian selanjutnya akan melibatkan pengujian aplikasi untuk pengaturan. Seperti otomatisasi rumah dan robot industri. Tim juga berharap karya mereka akan menginspirasi lebih banyak penelitian tentang penalaran. Multimodal dan mewujudkan AI. Sekian, dan terima kasih banyak. Yang sudah mau menonton. Sampai selesai. Semoga dapat menambah, wawasan bagi besti, sekalian, dan selamat berpuasa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini.